Sederolun Ustadz Abdul Somad, pendakwah kelahiran Kabupaten Asahan Sumatera Utara 18 Mei 1977 silam, sejak dua tahun terakhir menjadi figur paling terkenal di Indonesia. Bisa dikatakan Ustadz Abdul Somad adalah da'i generasi milenial yang namanya terdongkrak berkat peran para penduduk dunia maya terutama para pengguna situs berbagi video Youtube. Saking populernya Ustadz Abdul Somad, jadwal ceramahnya bahkan telah penuh hingga Oktober 2020. Wartawan Serambi Indonesia Zainal Arifin dan Zubir mendapatkan wawancara eksklusif dengan Ustadz Abdul Somad. Dan Sederolun berikut liputannya. Dari tempat yang saya bandingkan, dari mulai ujung Sumatera sampai ke Papua bagian timur, kita masuk juga bagian tengah, bahwa kita bisa melihat respon masyarakat dari mulai cara bersalaman, cara penyambutan, itu ada beberapa titik yang luar biasa. Di Sumatera itu Aceh dengan Palembang, di Kalimantan itu Banjarmasin, di Sulawesi itu di hujung pandang, itu titik. Apa analisa kita di titik-titik itu? Kuatnya ulama, habib, dan pondok pesantren. Jadi sikap itu muncul dari latar belakang, basic, mikron, ulama, dan pesantren. Kalau Ustadz bisa menceritakan sedikit lagi, bagaimana dulu pertama sekali datang ke Aceh? Pertama ada seseorang bernama Ustadz Ustazi di Aceh Barat, mau labuh. Mengenal dari internet, mencari nomor HP, waktu itu belum viral, sekitar 3 tahun yang lain. Itulah pertama kali datang, diundang oleh pelantikan, dalam rangka pelantikan bako mobil badan kontak, menulis Mubalir, di Mulabuh. Setelah itu, stop, tidak ada ke Aceh. Lalu kemudian, Ustadz Fadil Rahmi, kakak kelas di pesantren Darul Arafah Medan, sama-sama di Mesir, meminta saya untuk datang kemari. Belialah yang membawa, yang terus tidak putus sampai. Pernah dari satu pesantren, Ustadz Fadil Rahmi, Islam, maksudnya dari Nusantara ini, melalui Perlak itu bisa ditegaskan kemarin? Bahwa terjadi ikhtilaf antara ulama, para sejarawan antara Pasai dan Perlak, tak dapat terelakkan. Ini bahwa sepakat semuanya berawal dari Aceh. Sebab itu, maka Pasai Perlak, Sultan Halidim, dan Sultan Malikul Saleh adalah orang-orang yang berjasa, yang sudah memislamkan Nusantara, melalui jalur politik kekuasaan, dan tanpa penjajahan. Sehingga ketika disebut Aceh, maka Aceh adalah Islam. Dan menjadi pengayong bagi kerajaan-kerajaan yang berada di bawah Aceh. Kita bicara tentang Melayu Langkat, Melayu Asahan, Melayu Dei, Melayu Serdang, sampai ke Sia, Sri. Dan gimana, Ustadz Malikul, implementasi pelakanganan syariah Islam di Aceh saat ini? Dimana-mana saya ceramah tentang bank konvensional, yang dijadikan sebagai acuan untuk konversi dari bank konvensional ke bank syariah, tidak perlu membuat biaya besar, tinggal datang saja ke Aceh, setidik banding ke bank Aceh. Bagaimana cara penerapan syariah, pergi saja ke Aceh, setidik banding ke dinas syariah. Bagaimana pengelolaan pesantren, tinggal datang saja ke dinas daya. Bagaimana Islam bisa ditegakkan dengan aturan dari bawah kumat disadarkan dengan ceramah, dengan tausiah, dengan kuliah, dengan kultum seminar, dari atas diikat dengan aturan, lihat saja kanun bagi yang ingin membuat berdasarnya. Bagaimana ingin supaya anak-anak muda terpulihara, terjaga akhlak ulkarimahnya dari bawah diceramahi, dari atas diikat dengan aturan, bahkan ditangkap. Kalau di Mesir ada polisi adab, maka di sini ada polisi syariah, wilayah isbah. Jadi secara aturan mudah saja bagi kepala-kepala daerah yang ingin menerapkan syariah Islam dengan kesadaran umat yang sudah mulai bukir jolak bangkit, datanglah ke Langruh Aceh dan Usaha. Lalu Usaha muncul, ini ada wacana-wacana, katanya tes, baca Al-Quran untuk Tampres, bahkan di Aceh ini untuk calon gubernur. Itu bagaimana, Ustaz? Kalau ada yang menghebohkan, meributkan itu, dia sudah terlambat 800 tahun yang lagi. Ibnu Batutah dalam kitab Rehlah, Ibnu Batutah bercerita, ketika aku sampai di sebuah pulau bernama Sumatera, aku melihat rajanya berjubah, ulamanya berjubah, aku mereka sambut dengan gajah, dengan tentera, dengan berkuda. Mereka adalah orang-orang yang hebat, mereka orang-orang yang meramaikan masjid, bercerita tentang sultan-sultan di masa lalu. Mereka ahli dalam bidang kepemimpinan, tata kelola negara, mereka juga ahli dalam bidang kelola negara. Pertama, masyarakat harus cerdas. Jangan lagi menerima uang 100 ribu yang hanya bisa dimakan tiga kali, untuk memilih orang-orang yang merusak bangsa lima tahun ke depan. Maka mapan ekonomi itu menjadi penting sekali. Tapi orang-orang yang mapan ekonomi, tidak mapan ketakutan, itu perlu kita berikan keberanian. Fotokopi KTP kami sudah diambil, kami sudah disumpah, kami ketakutan, kami diancam. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Di mana-mana kita sampaikan. Jangan takut, itu sumpah apa, tidak benar itu, mereka tidak betul. Sebab itu, umat harus dibangkitkan semangatnya. Di mana-mana kita sampaikan, gunakan so'at, gunakan telinga baik-baik. Dengar informasi orang ini siapa, track record-nya bagaimana, masa lalu bigron-nya bagaimana, pendidikannya. Kemudian pandang baik-baik, lihat orangnya. Tapi jangan lupa, ada nur, basirah, cahaya hati, minta mohon kepada Allah. Kalau tidak mengerti, tanya ulama, tanya abu, tanya abu, tanya tengku, tanya pimpinan daya. Fas'alu ala zikri, kita ada abu Tumin, ada abu Kutakrung, ada abu Mudi, ada ulama-ulama tua yang menjadi benteng kekuatan. Datang ke sana, minta petua, minta doa, minta penawar, minta segala macam keberkahan daripada Allah. Terakhir, setelahnya sudah keliling 23 kabupaten, kata di Aceh, dan sudah menutup tahun 2018. Apakah ada kemungkinan nanti di tahun depan, setelah kembali ke Aceh? Atau bagaimana cara masyarakat bisa mengundang lagi? Kalau dikatakan setelah 23 kabupaten, berhenti tidak datang lagi, berarti memutuskan dari silaturahnya. Maka ini hanya sekedar mengisi daripada malam ini orang minum hawa, berzina. Maka daripada dia duduk di rumah, tidur, tak terelakkan, dia buatlah acara ini, dia akan nonton TV. Bagi yang ingin datang-datanglah live ke langsa. Menikmati kajian bersama Ustaz Abibur Rahman El-Sirazi, penulis air-air cinta ketika cinta, buat tasbih bersama Ustaz Abu Sohman dan para da'i. Akhirnya melihat kesenian Islam. Itu saja. Bukan menyambut tahun baru masehi dengan perayaan. Ini perlu diluruskan. Ini sebagai langkah alternatif. Bahwa setelah ini nanti kami datang, ya sampai mati kita akan datang ke Aceh. Hanya saja kita selama ini, skala prioritas. Siapa yang mengundang duluan? Itu yang kita berikan. Kita tidak pernah ada tim survei, lihat dulu apakah yang mengundang ini orang kaya, pejabat. Siapa saja yang mengundang, kita datang. Kita tulis. Dan sampai hari ini, supaya tidak menimbulkan fitnah, saya akan hadir, insya Allah, kalau diundang hari ini, bulan Oktober 2020. Tidak ada pakai asisten, ada pakai manajemen, langsung jumpa, jumpa. Dapat. 2 Oktober 2020. 2, 2 hari, 3 hari. Allah maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.